Komisi 4 TPRD Kota Jambi mengagendakan kegiatan turun lapangan ke Sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi guna meninjau sekolah dan penerimaan peserta didik baru atau BPDB. Kegiatan agenda turun lapangan yang dilaksanakan oleh Komisi 4 TPRD Kota Jambi pada hari Jumat 23 Juni 2023 guna memastikan persiapan sekolah dalam penerimaan siswa baru. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan Koordinator Komisi 4 TPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri dan para anggota TPRD Komisi 4 lainnya. Dari hasil tinjauan Komisi 4 TPRD Kota Jambi, Ketua Komisi 4 TPRD Kota Jambi Jeffrey Zen menyampaikan bahwa penerimaan BPDB di SMP Negeri 1 Kota Jambi berjalan lancar. Namun masih ada ruang di sekolah tersebut yang mengalami pocor dan masih perlunya perhatian dari dinas terkait. Kami melihat proses BPDB di tahun ini perjalan lancar atau tidak ada kekota. Yang di samping itu kami juga melihat saranan dan persahaman di sekolah SMP 1 dan SMP 2 ini. Ternyata masih banyak hal-hal yang perlu perhatian dinas terkait, khususnya PPR. Khusus di SMP 2 ini, bila 2 hari yang lalu ya hujan teras, tergenang lah itu. Jadi sangat mengganggu sekali siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi itu dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hal ini ke tindak BPDB untuk segera melihat apa. Kalau kami melihat sementara ini, instalasi pembuangan airnya kurang maksimal. Jadi bagaimana supaya ini tidak akan jadi lagi. Jadi harus ada instalasi ini diperlukan.